Mbak di popular ini menang apa sih Mbak? Aku menang kategori Dance Challenge 2019 Alhamdulillah menang Awalnya gimana sih Mbak bisa tertarik untuk mengikuti komite sini? Temen aku ada nyaranin sih Kemarin awalnya mau ikutin FOE Cuman kan FOE lama, kan dance duluan nih Anak FOE lama, jadi aku ikutin dance aja Eh ternyata rezekinya di dance Lah kok bisa sih Mbak? Tapi aku bisa juga dance Iya makanya Mbak kan nggak hobi gitu segalanya Kenapa Mbak bisa mau gitu istilahnya di dance ini? Karena aku orangnya mau belajar Kalo misalnya aku nggak bisa aku belajar Belajar dan belajar Artinya waktu ikut kompetisi dance ini Sempet belajar dulu atau langsung aja gitu? Belajarlah Nggak mungkin nggak belajar Belajar aku Belajarnya secara kursus kah atau gimana Mbak? Nggak kursus, cuman aku lihat dari video kan Sebenernya kan dance itu kan tergantung kita pede atau nggak Terus aku lihat video-video di YouTube Aku lihat temen-temen aku juga Yang pinter aku belajar Ya udah bener-bener bisa Yang di YouTube Mbak mengikuti video siapa Mbak? Aku lihat jello Kenapa Mbak? Karena jello itu seksi Terus dia itu udah bisa nyanyi Terus dia juga bisa dance Jadi menurut aku bagus Gitu ya Di kompetisi dance ini Mbak Yang menurut Mbak Tantangan yang paling tersulit apa sih Mbak? Tantangan yang paling tersulit itu Apa ya? Ya dance Dance ini kan hip hop Kalo aku sendiri kan Lebih ke dance kayak yang seksi gimana gitu Kalo jello kan kayak seksi gimana gitu kan Kalo di dance ini kan kayak hip hop gitu Nah aku kurang bisa di hip hop sebenernya Aku lebih bisa kayak jello yang seksi yang dance Yang seksi dance gitu Tapi aku belajar sih mudah-mudahan bisa Nah terus gimana? Mengantisipasi Mengakalinya gitu Mengantisipasinya Lebih sering apa Olahraga, yoga Jadi badan aku tuh lentur Gitu Emang sebenernya kaku atau gimana sih Mbak? Bukan kaku Kalo misalnya hip hop itu kan Kita harus bener-bener bisa kayak gimana ya Bener-bener bisa ngoloh tubuh kita tuh Bisa hip hop Hip hop itu susah Gak kayak dance biasanya Gitu Siapa Mbak orang yang istilahnya membuat Mbak istilahnya Makin percaya diri dengan Istilahnya mengikuti kompetisi ini gitu Mbak Pelatih lah Pelatih lah Aku kan ada di popular Terus pelatih di luar popular juga ada Nah pelatih popular itu gimana Mbak? Masih Kak ini Kak apa sih Kak Juppe Dia tuh ajarin kita Supaya lebih pede Lebih bagus dance-nya Sedikit banyaknya bisa belajar juga aku dari dia Nah kalo yang di luar itu siapa Mbak? Itu namanya Kak Asin Kak Asin itu di luar popular Kita biasanya ngedance-nya di studio Mbak Mbak Bye